Nah, ini lor, ada informasi ini lor. Ini Ado Edo, mantan Kepala Dosun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Terpidana kasus korupsi dana desa, berhasil diamankan di Pulau Jawa setelah kabur hampir satu tahun. Oleh tim tangkap buron Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jambi. Bagaimana informasinya? Kita bantau. Bantauan, bangjek. Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jambi dan pihak Kejari Bungo menangkap Ado, mantan Kepala Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Terpidana Ado diamankan di Jakarta dan dibawa ke Jambi pada Kamis 6 April 2023, di mana dirinya telah difonis pada tahun lalu dikarenakan terlibat kasus korupsi dana desa senilai 220 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo, Fadilah Mayasari menjelaskan bahwa yang bersangkutan kabur hampir satu tahun, di mana saat itu hukumannya hanya dua tahun. Terpidana Ado saat dieksekusi kabur ke Jakarta dan kemudian berhasil diamankan. Kepidana ini kurang lebih sudah kabur DPO-nya kurang lebih satu tahun, yang mana hukuman itu sudah dua tahun. Yang kita akan eksekusi kejualitas peruntunan. Kita akan keinginan kemarahan jari, kemarahan jari atas peruntunan. Kepala Kejati Jambi, Lexi Fatarani mengatakan, Terpidana Edo melakukan penyelewangan dana desa pada tahun 2019 silam dan terlibat korupsi saat menjabat sebagai KADES. Berkait persidangannya dia in absentia. Jadi sejak proses penuntutan memang tidak ada hadir di persidangan, sehingga DPO dan akhirnya sidang juga in absentia tanpa katiran terdakwa. Sampai putus hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!